Dalam rangka pengamanan celang hari Natal dan Tahun Baru, Polres Tanjab Tim telah menyiapkan sejumlah persiapan. Salah satunya mendirikan gerai vaksin yang ditujukan bagi masyarakat yang belum divaksin, baik dosis pertama dan kedua di pospam operasi Lilin 2021. Strategi pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 telah disiapkan oleh Polres Tanjung Jabung Timur. Salah satunya yakni dengan mendirikan tiga pos pengamanan Natal dan Tahun Baru, yang akan dibulai dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Ada pun titik pertama di pintu masuk ke Bupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di Kecamatan Geragai, titik kedua di Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu, dan terakhir di Kecamatan Muara Sabak Timur. Tidak hanya pos pelayanan, Polres juga telah mendirikan beberapa pos pelayanan terpadu dan pengimbangan guna melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Kabak Ops Polres Tanjung Jabung Timur, Kompol Deni Mulyadi mengatakan, pos pelayanan terpadu operasi Lilin memiliki fungsi untuk melayani warga yang belum disuntik vaksin dan belum memiliki hasil tes antigen COVID-19. Pos pelayanan juga akan melakukan pemeriksaan kelengkapan pelaku perjalanan, pihaknya akan menyediakan seribu dosis vaksin bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengejar herd immunity 70%. Itu nanti di samping daripada pos pengamanan, kita bangun juga pos gerai vaksin. Nah, sehingga masyarakat yang akan memasuki Kepanjung Jabung Timur, yang belum mendapatkan vaksin, atau belum melakukan vaksin, terjadi vaksin satu atau belum sama sekali, kita siapkan gerai vaksin untuk melakukan vaksin di tempat. Kompol Deni berharap pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 dapat berjalan dengan lancar, serta bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hendak melewati pos pengamanan dan belum divaksin, agar segera melakukan vaksinasi di tempat. Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!